Hikamah Pedang Hijau Jilid 21 Dengan metu setengah terpenjam, bibir yang kecil setengah merekah, dada berombak dengan napas yang memburu, tubuhnya yang bugil menempel rapat dadanya, malahan sambil menggeliat kesana kemari dengan rintihan yang merangsang dan keluhan kehasan keagungan seorang tuan putri kini lenyap tak berbekas, Keadaan Kim Chai Hong sekarang tiada ubahnya seorang perempuan jalan Tian Pek, tahu gadis ini pasti terkena pengaruh obat dius, diam-diam ia tambah benci akan kerendahan pribadi Sin Leong Taichu, tampangnya saja apung dan sopan, kenyataan Fatak lebih hanya hidung belang yang gemar merusak kesucian anak gadis dengan keri yang kotor dan rendah. Sekarang ia jadi serba salah, ingin mendorong gadis itu rasanya tak tega, mau meronta untuk lepaskan diri juga tak dapat, untuk sesaat Tian Pek jadi serba susah dan bingung. Selagi serba salah, tiba-tiba terdengar suara kerek-kerek menyusul di bagian pintu maupun jendelaan jelok sebuah lempengan baja sehingga seluruh ruangan itu tertutup rapat. Terperan Jatian Pek, ia tahu Sin Leong Taichu telah menggerakkan alat rahasianya dari luar, dalam keadaan begini ia tak sempat berpikir panjang lagi, setelah menutup jalan darah tidur Kim Chai Hong, gadis itu dibaringkan di tempat tidur berkelambu. Setelah itu ia lolos pedang hijaunya hendak membobol lempengan baja yang menutupi jendela dan pintu, tapi sebelum ia bertindak lebih jauh, asap tebal tiba-tiba menyembur masuk lewat celah-celah pintu dan jendela. Cepat sekali asap putih itu menyusup ke dalam ruangan, dalam sekejap seluruh ruangan sudah gelap tertutup kabut itu, walaupun Tian Pek sudah menabah nafas, tak urung ia merasakan kepalanya jadi pening dan berat. Ketika pedang hijaunya benda digunakan untuk membacok lempengan baja itu, telinga terasa sudah pecah dan tubuh jadi lemas, akhirnya ia roboh terjungkal di atas pembarinkan, persis di samping Pak Hakim Chai Hong. Sekalipun pikiran anak muda itu masih sadar, tetapi apa daya, badan terlalu lemah sehingga sama sekali tak mampu bergerak tiba-tiba dari luar terdengar suara seorang perempuan menegur dengan suara dingin, Su Heng, ada apa kau berada di sini? Permain busuk apa lagi yang kau lakukan seorang laki-laki, agaknya Sin Leong Tai Chu, segera tertawa dan menjawab, Sumuai, kau jangan banyak curiga, permainan busuk apa yang bisa ku lakukan di sini? Aku cuma berhasil menangkap seorang busuk tangguh hektometer, kau kira aku tidak tahu. Jelas kau telah menawan nona rumah ini dan membawanya ke luar ini? Huhuh, perbuatan baik apa yang akan kau lakukan terhadap nona tersebut agaknya Sin Leong Tai Chu terdersak, ia tidak mampu menjawab kecuali tertawa cengar-cengir. Lalu nona itu berkata dengan ketus, mendingan kau berbuat tidak semenemene di rumah sendiri, tapi dalam perjalanan kita ke daratan Tionggoan ini, ayah telah memberikan tugas berat di atas pundakmu, kalau kau masih saja bertindak sembrono, usaha besar kita tentu gagal total. Hayo cepat buka pintu ruangan ini tampaknya Sin Leong Tai Chu keberatan untuk membukti pintu, sambil tertawa ia mencari alasan, katanya, Sumuai lebih baik jangan kau buka pintu ruangan ini, Kung Fu musuh kita ini terlampau tangguh, baru saja aku embuskan di paliurnaga untuk bikin mabok dia, mungkin dia belum lagi roboh pingsan, sudah, tak perlu cari alasan lagi, mau buka tidak bentak nona itu seperti habis sabarnya. Sin Leong Tai Chu berusaha pula mengurungkan niat nona itu, tapi si nona mendadak berseru, Hektometer, kau tak mau membukanya, menangnya aku tak bisa membukanya sendiri kerek lempengan baja yang menutup jendela dan pintu perlahan-lahan bergeser dan terbukalah ruangan itu, Asap yang memenuhi ruangan itu segera tersebar kemana-mana. Nona itu tidak langsung melangkah masuk, ia lepaskan dua biji bola kecil ke dalam, belang-belang, asap hijau terpancar, menyusul kabut putih yang semula menyelimuti seluruh ruangan lantas tersapu bersih. Sesudah asap lenyap, gadis itu baru melangkah ke dalam ruangan di susul Sin Leong Tai Chu di belakangnya, tapi mereka lantas berseru kaget dan berdiri melongong. Ruangan itu kosong tak berpenghuni lagi, bukan saja Tian Pek tak ketahuan kemana perginya, Malahan Kim Chai Hang yang telanjang bulat dan terpengaruh oleh obat perangsang pun lenyap tak berbekas lama sekali Sin Leong Tai Chu berdiri termangu-mangu, Sebaliknya Lem Hel Yong Lee sambil mencibir lantas mengejek, Koko, di mana orang yang kau bekuk kendati pun biasanya Sin Leong Tai Chu jardik dan banyak tipu muslihatnya, Dalam keadaan seperti ini ia menjadi gelagapan dan tak sanggup menjawab. Kiranya dikala Lem Hel Yong Lee sedang memaksa Sin Hong Tai Chu membuka dinding baja yang menutupi jendela dan pintu, Tian Pek serta Kim Chai Hang telah ditolong oleh seorang gadis bertopeng setan. Walaupun ketika itu Tian Pek tak mampu bergerak dan tak bertenaga, Akan tetapi nona bertopeng setan itu cukup dikenalnya, Dia bukan lain adalah Liu Chu Chu yang pernah bermesraan dengannya sewaktu berada di sampan kecil di sungai Huai, Kemudian kabur karena He Ki ketika berada di pahcu San Cheng. Tian Pek tercengang, ia heran kenapa Chu Chu dipat muncul di tempat ini dan mau dibawa ke manakah mereka berdua? Tapi karena ia tak mampu berkata, terpaksa ia diham saja. Dengan entengnya Liu Chu Chu mengempit Tian Pek dan Kim Chai Hang, Dasar nakal dan suka menggoda, Walaupun tahu gadis itu berada dalam keadian bugil, Namun Chu 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 sengaja tidak membungkusnya dengan kain. Dalam keadaan telanjang bulat itulah Kim Chai Hang dibawa kabur dari ruangan tersebut, Sesudah keluar dan melewati beberapa tikungan sampailah mereka di sebuah taman bunga, Chuwi-cui menyelingap ke belakang gunung-gunungan yang sepi, Di sana ia membanting kedua orang itu ke atas tanah, Hehde, sebetulnya aku segan menolong kau, Katanya kepada Tian Pek sambil tertawa dingin, Tapi untuk bikin terang janji palsu kau melelaki macam kau, Maka sengaja ku selamatkan lagi dirimu, Hektometer, aku ingin tanya, Kalau kau sudah menjadi suami istri dengan aku, Kenapa dulu kau menyukai seorang Tian Wan Ji dan sekarang muncul pula seorang Kim Chai Hang? Mungkin saja terus terang, Masih berapa banyak lagi perempuan yang kau kenal setelah termahus angin, Racun dupa liurnaga yang mengeram di dalam tubuh Tian Pek sudah banyak berkurang, Walaupun badannya masih lemas akan tetapi ia sudah dapat berbicara, Pemuda itu tertawa getir, Katanya, besar amat rasa cemburumu, Sekalipun begitu, Sebelum jelas duduk persoalannya hendaknya kau jangan sembelarangan menuduh, Lui cuwi-cui tertawa dingin, Selanya, Percuma kalau cuma ku dengarkan pengakuan sepihak, Akanku sadarkan dulu non ini, Kemudian akan kuadu di hadapanmu, Bila dia terbukti punya hubungan apa-apa denganmu, Hehehe, Saat itulah akan ku bikin perhitungan denganmu berbicara sampai di sini, Dia lantas mengimbil keluar sebutir pil dan dijejalkan ke mulut Kim Chai Hang, Sesaat kemudian sekujur badan Kim Chai Hang tergetar keras dan sadar kembali dari pingsannya, Tak kala melihat seorang makhluk seram bermuka hijau dan berambut merah berdiri di sisi tubuhnya yang telanjang, Ia jadi tercengang. Kemudian ketika berpaling dan melihat Tin Pek berada di sisinya, Chai Hang berseru terus menubruk ke dalam pelukan anak muda itu kontan liu cui-cui mendengus, Jengeknya. Hektometer, Tekarang apa yang hendak kau katakan lagi? Kenyataan sudah berbicara di depan matamu sendiri kering pedang hijau di punggung Tin Pek, Lantas dicabut dengan cepat ia menusuk ulu hati Kim Chai Hang, Tunggu sebentar teriak Tin Pek. Hehehe, Kenapa? Sakit hati ejek cui-cui, Setelah berhenti sejenak, Dengan suara yang kasar ia membentak, Akanku bunuh perempuan ini di depanmu saat itu kekuatan Tin Pek belum pulih, Dilihatnya pedang hijau itu hampir menembus ulu hati Kim Chai Hang dan dirinya tak sanggup menjegah, Saking gemasnya ia tertawa dingin dan berteriak, Kau kuntilanak. Kau kira setelah kau bunuh gadis yang tak berdaya ini lantas perasaanku bisa berubah? Hehehe, Jangan mimpi di siang hari bolong, Sekujur badan cui-cui gemetar keras mendengar makian itu, Pedang hijau yang hampir menembus ulu hati Kim Chai Hang itu terhenti di tengah jalan, Serunya setengah terisak, Siapa yang kau maki sebagai kuntilanak siapa lagi? Tentu saja kau. Hektometer, sebelum tahu duduknya perkara lantas cemburuan dan main bunuh titik belum habis ucapan Tian Pek, Badan cui-cui tampak gemetar, terang, Pedang hijau itu terlepas dari genggamannya, Sambil menutup wajahnya dan menangis ia putar badan terus kabur dari situ. Sedari kecil cui-cui dibesarkan di sebuah pulau terpencil, Meskipun tak banyak tahu urusan tapi cukup memahami betapa kejinya kata kuntilanak tersebut gurunya bukanlah Tian Sian Moli sendiri yang tersohor pada 200 tahun berselang, Tapi murid Tian Sian Moli yang bernama Kui Bin Kiawa Anghun Kutlo, Gadis cantik bermuka setan, Kisah hidup Kui Bin Kiawa ini memang tragis dan mengenaskan, Dia asalnya adalah seorang anak buangan, Sebulan setelah dilahirkan bayinya dibuang oleh orang tuanya di sebuah kudil terpencil di satu bukit, Untung Tian Sian Moli lewat di sana dan menolong jiwanya, Semakin meningkat besar ia diberi pelajaran ilmu silat yang tinggi. Ketika usianya meningkat dewasa, paras muka gadis ini ternyata cantik jelita, Ditambah pula kungfunya yang lihi, Banyak sekali kaum muda yang jatuh cinta dan tar gila-gila kepadanya. Kebetulan waktu itu Tian Sian Moli mendapat hasutan orang dan karena rasa ingin menang, Ia telah menggunakan ilmu Tuli Mohun Toa Hoat untuk mengganggu pertapaan Tiak Gan Longkun, Karena peristiwa ini semua jago dunia perselatan jadi marah dan menuduh Tian Sian Moli seorang iblis yang keji. Oleh karena desakan dan ancaman yang datang dari berbagai penjuru lama-lama Tian Sian Moli tak dapat menancapkan kakinya lagi di aratan Tionggoan Akhirnya dia kabur ke lautan dan bersembunyi di sebuah pulau kosong. Pulau itu adalah sebuah pulau tak bertuan, Letaknya di laut selatan, Nama pulau pun tak diketahui, Tanah di pulau itu tandu sekali, Kecuali batu karang yang berserakan di mana-mana, Hampir boleh dikatakan tiada tumbuhan yang bisa hidup di situ. Tian Sian Moli dan muridnya mulai membangun rumah, Membuat kolam air, Membajak tanah dan menanam pohon, Dengan perjuangan mereka yang gigih dan rajin, Akhirnya pulau gersang yang tak berpenghuni itu telah mereka selat menjadi pulau yang indah dan subur. Sebagai seorang jago silat yang lihai, Tian Sian Moli telah mengatur perangkap yang hebat serta alat jebakan yang lihai untuk melindungi pulau itu dari seragapan musuh, Maka dari itu bukan saja pulau itu subur makmur, Penjagaan serta sistem pertahanan di pulau itu pun amat tangguh. Selama perjuangan membuka tanah tandus di pulau tersebut, Oleh karena kekurangan makanan kedua orang itu mengisi perut dengan menangkap ikan dan udang di laut, Kebetulan pula dalam sebuah gua karang di atas pulau itu hidup sebangsa ikan tawar yang disebut hiatmen, Sebangsa ikan belut, Yang bermanfaat sekali bagi kesehatan badan. Karena terlalu banyak menyantap ikan belut itu, Tanpa disadari tenaga dalam mereka peroleh kemajuan yang sangat pesat. Suatu ketika, Secara kebetulan kedua orang ini berhasil menangkap seekor ikan belut berusia ribuan tahun, Setelah mereka santap bersama ikan tersebut mereka jadi awet muda, Kecantikan mereka pun tetap abadi walaupun usianya Tian meningkat. Setelah usia hampir 200 tahun, Tian Sian Moli baru mengakhiri hidupnya, Dengan begitu maka di atas pulau yang terpencil itu tinggal Kui Bin Kiawa seorang. Sementara itu pertarungan antara para jago di daratan Tionggoan masih berlangsung dengan serunya, Saling bunuh, saling gontok-gontokan masih terjadi di mana-mana, Banyak kaum iblis dan manusia sesat tak bisa menangkapkan kakinya di daratan Tionggoan dan kabur keluar lautan, Banyak di antaranya kaum pelarian itu yang kemudian mendarat di pulau tanpa nama ini. Waktu itu Kui Bin Kiawa sedang ditinggal mati gurunya, Ia merasa kesepian dan murung, Maka kedatangan kaum pelarian itu di pulaunya segera disambut dengan senang hati, Di antaranya adalah empat perempuan cabul dari pulau Toho Atsu yang kemudian menjadi Toho Asusian, Toat Yukwiong berdelapan pencoleng dari Leng Lam yang kemudian menjadi Mokwitsupet yang lalu Heiko Asamset Beserta beberapa orang yang akhirnya menjadi jagoan lihai di pulau tersebut, Selain itu banyak pula penjahat lain yang berkumpul di sana. Dasar pekerjaan mereka memang merampok, Membegal, Setelah berada di pulau itu pun mereka tetap meneruskan pekerjaan mereka, Setiap ada kapal pedagang yang bertemu dengan mereka di tengah lauto maka perau itu pasti dibajak, Dirampok dan penghuninya dibantai habis-habisan, Malahan mereka pun merampok sampai kesepanjang pesisir, Banyak rakyat yang jadi korban sehingga akhirnya pulau kosong itu lebih tersohor sebagai Mokwitu, Pulau setan, Yang ditakuti orang. Suatu pulau yang gersang berubah menjadi Taman Firdaus, Suatu Taman Firdaus akhirnya berubah pula menjadi pulau setan, Memang begitulah perubahan di dunia ini yang sukar diduga. Dalam pada itu, Kui Bin Kiawa telah mencintai seorang pesilat muda yang bernama Leong Syaotian yakni He Leong Sin yang kemudian tersohor sebagai Leng Heitkun. Hubungan kedua orang ini berlangsung dengan mesra, Tapi entah apa sebabnya ternyata suatu ketika Leong Syaotian telah meninggalkan Kui Bin Kiawa dan kembali ke daratan Tionggoan, Bertahun-tahun lamanya orang ini tak ada kabar beritanya lagi. Kui Bin Kiawa menjadi sedih dan selalu murung. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusulnya ke Tionggoan, Di sana ia temukan Leong Syaotian telah kawin dengan perempuan lain, Malahan sudah berputra. Karena cemburu dan gusarnya Kui Bin Kiawa mencari ke tempat kediaman Leong Syaotian, Apa mau dikata, Dasar nasibnya memang jelek, Suatu ketika ia diblius oleh seorang teman Leong Syaotian yang jahat dan diperkosa sampai beberapa kali. Dengan alasan inilah Leong Syaotian menyatakan putus hubungannya dengan Kui Bin Kiawa, Bahkan mencaci maki gadis yang malang ini sebagai perempuan jalang. Mengalami pukulau batin yang berat ini, Hampir saja Kui Bin Kiawa menjadi gila, Sejak itulah dia melakukan pembantaian secara besar-besaran di daratan Tionggoan, Malahan kemudian menjadi seorang perempuan jalang yang kecabulan fal luar biasa, Banyak pemuda yang dirusak olehnya, Oleh sebab ilmu silatnya tinggi dan seringkali mengenakan topeng setan, Orang persilatan menyebutnya sebagai Kui Bin Kiawa, Anghunkutlo si boneka muka setan, Si tengkorak cantik. Kemudian karena perbuatannya kian hari kian brutal, Dunia persilatan jadi geger, Umat persilatan baik dari golongan putih maupun dari kalangan hitam bersatu padu untuk menumpas dia. Dalam suatu pertarungan yang seru di puncak Koanjitong Taisan, Ia kena dihajar sampai terjungkal ke dalam jurang, Untung umurnya masih panjang, Ia cuma terluka parah, Membawa hati yang luka dan badan yang sakit, Kembalilah perempuan malang ini ke Pulau Mokiyutu Sejak itu tak pernah muncul kembali di dunia persilatan. Kemudian Leong Xiaotian sendiri karena memperebutkan sejilid kitab pusaka ilmu silat, Ia pun diburu-buru oleh kawanan jago, Baik dari golongan putih maupun dan kalangan hitam, Berhubung tak dapat tancapkan kakinya di daratan Tionggoan, Dengan memboyong anak istrinya untuk kedua kalinya dia mengungsi ke Pulau Mokiyutu. Entah dengan siasat dan care bagaimana, Akhirnya ia berhasil menundukkan hati Kui Bin Kiawa, Malahan mereka bersepakat untuk tinggal bersama-sama, Yaitu Kui Bin Kiawa, Leong Xiaotian serta istrinya. Berdasarkan kitab pusaka Yark berhasil didapatkan, Leong Xiaotian di kemudian hari berhasil mencapai tingkatan sangat lihai, Bahkan menyebut dirinya sebagai Lem Heidkun, Kaisar dari lautan selatan dengan gelar He Leong Sin, Malaikat Naga Sakti, Ia mendirikan perguruan Lem Heidkun, Menerima anak murid dan mengangkat dirinya jadi pemimpin paling tinggi di wilayah itu. Puterannya sementara itu meningkat dewasa dan menjadi Lem Hei Xiaokun Dengan julukun pangeran Naga Sakti, Sedang istrinya yang dulu melahirkan pula seorang anak gadis Yang kini menjabat pucuk pimpinan dalam penyerbuannya ke daratan Tionggoan, Yaitu Lem Hai Leong Li. Semenjak kecil Lem Hei Leong Li sudah mengangkat ibunya yang kedua menjadi gurunya, Kui Bin Kiawa sendiri pun menyayangi Lem Hei Leong Li, Malahan dia tidak suka pada Lem Hei Xiaokun, Karena itu Lem Hei Xiaokun belajar silat dari ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Orang ketujuh dari Kang Lam Ji Tiap, Siki Pasperak Liu Tiongho kabur pula ke Pulau Setan dengan membawa puterinya yang masih kecil karena peristiwa harta karun di Telaga Tong Ting O, Waktu itu bukan saja Toa Konya, Pek Lek Kiam Tian Intian, Telah terbunuh, Istri Liu Tiongho juga dibantai oleh kelima saudara angkat sendiri, Maka dalam keadaan keputetia kabur keluar lautan. Puterinya, Liu Cui Cui, Karena berwajah cantik dan berpembawaan menarik, Pada usia 13 tahun, Amat disayang oleh Lem Hei Kun, Ia diperintahkan untuk melayani Lem Hei Hang Li. Sebagai anggota Kang Lam Ji Tiap, Liu Tiongho tentu saja tak setuju puterinya dijadikan budak oleh orang, Tapi keadaan waktu itu amat terdersak, Berada di rumah yang pendek, Mungkinkah ia tak tunduk kepala? Liu Tiongho cukup memahami posisinya pada waktu itu, Ia membutuhkan perlindungan dari Lem Hei Bun sekalipun dalam hati kecilnya, Ia sangat marah karena puterinya dijadikan budak, Namun I akhirnya ia pura-pura setuju. Siapa tahu karena bencana Cui Cui malah mendapat rejeki, Berhubung setiap hari ia melayani Lem Hei Hang Li, Akhirnya ia dipenujui oleh Kiu Bin Tiawa, Maka gadis itu diterima menjadi muridnya yang kedua. Dasar otaknya memang cerdik dan bakatnya lebih bagus daripada Lem Hei Hang Li, Walaupun Liu Cui Cui belajar lebih belakangan, Namun kufunya justeru di atas Lem Hei Hang Li bukan begitu saja, Malahan ilmu Toh Mi Hun Toh Ahoat yang diturunkan Tian Sian Moli kepada Kui Bin Kiyawap pun, Telah diwariskan pula kepadanya si kipas para Kui U Tiong Ho sendiri, Sekalipun tidak ikut serta dalam rencana pembunuhan atas diri Pek Lek Kiam Tian Intian, Pada hakikatnya ia sendiri pun menyimpan suatu rahasia pribadi. Kiranya ketika dengan kemahirannya berenang ia menyelam ke gua harta karun itu, Secara diam-diam ia telah menyembunyikan isi kitab pusaka buhak cingkeng, Sampul depan kitab itu dirobek dan ditempelkan pada sejilid kitab rongsokan yang lain, Sebab itulah setelah kelima saudara angkat lain membunuh Sang Toh Aho dan mengusir Liu Tiong Ho, Waktu pembagian harta, Kim Kun Chiang Intiong Leong mendapatkan kitab buhak cingkeng palsu. Itulah sebabnya Putra Intiong Leong, yaitu An Lok Kong Chu In Ching, Setiap hari tak pernah meninggalkan kitab rongsokannya, Dan disitulah sebabnya mengapa ilmu silatan Lok Kong Chu tak berhasil mencapai tingkatan yang paling tinggi Kendatipun ia menyelami isi kitab tersebut secara seksama. Seandainya tidak terjadi peristiwa ini, Mungkin di dunia persilatan takkan muncul empat Kong Chu, Bisa jadi seluruh kolong langit ini sudah menjadi wilayah kekuasaan An Lok Kong Chu seorang. Liu Tiong Ho sendiri setelah berhasil membawa kabur buhak cingkeng yang asli keluar laut Tan, Sambil menahan penderitaan dan penghinaan ia berlatih secara rajin dan tekun Dengan harapan bila sudah menguasai ilmu silat yang tinggi, Maka dia akan pulang ke daratan Tiong Goan untuk menuntut balas. Tapi takdir menghendaki lain, tak kalah sebagian besar isi buhak cingkeng berhasil dikuasainya, Ternyata ia mampu menguasai emosinya sendiri, Api dendamnya boleh dibilang telah padam semuanya perlu diketahui buhak cingkeng adalah kitab pelajaran agama Chu, Meskipun ilmu silat yang tercantum di dalam kitab itu lihainya tidak kepalang, Namun yang dititik beratkan dalam pelajaran tersebut adalah tentang ketenangan, Dengan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dan hidup damai di dunia, Sebab itulah setelah berhasil dengan pelajarannya, Gin San Chuliu Tiong Ho berbalik segan untuk muncul kembali di daratan Tiong Goan, Malahan niatnya untuk membalas dendam pun sama sekali lenyap. Malahan kipas peraknya yang selama ini selalu diandalkan telah dihadiahkan kepada Lam Hei Xiaokun. Dalam waktu senggangnya seringkali ia bercakap-cakap dengan putrinya, Mengisahkan kembali peristiwa lama dan mengisi hari-hari yang penuh kesepian itu dengan gelap tertawa dan berbicara, Tidaklah heran kalau Liu Cui-Cui sangat memahami duduk persoalannya mengenai Kang Lam Jip-Tiap. Kendapi pun Liu Tiong Ho sudah meremahkan soal pembalasan dendam, Berbeda dengan Liu Cui-Cui, setiap saat ia selalu teringat dendam kematian ibunya. Seringkali ia bermaksud berangkat ke daratan Tiong Goan untuk menuntut balas, Tapi setiap kali maksud itu berhasil diurungkan oleh ayahnya. Setiap ada waktu senggang, Liu Tiong Ho selalu mewariskan pelajaran Bu Hak Chin Keng kepada putrinya, Ia selalu menasihati putrinya tentang budi, dendam, cinta, benci, kemewahan dan kemiskinan yang berada di dunia ini tak lebih hanya soal kosong belaka. Ia berusaha mematangkan pikiran anak darah itu, agar ia berpandangan lebih terbuka, Namun Liu Cui-Cui berwata keras, dihadapannya hanya ia mengangguk, namun niat untuk membalas dendam bagi ibunya tak pernah goyah. Suatu hari, Kui Bin Kiawa meninggal dunia, Dengan kematian perempuan itu otomatis kekuasaan tertinggi di pulau Mokui-Cui pun beralih ke tangan Lam Heid Kun. Waktu itu Lam Heid Kun menganggap sayapnya telah tumbuh dengan kuat, ambisinya merajai daratan Tiong Goan segera berkobar, Apalagi rasa dendamnya terhadap kawanan jago yang pernah mengejar dirinya tak pernah padam, Ia lantas mengutus putera-puterinya dengan membawa Haigua Semset, Toho Asusian, Mokui Lopet Yeau serta sekalian jago lihai Lam Heid Kun untuk menyerbu ke daratan Tiong Goan. Pada kesempatan itulah Liu Cui-Cui pun untuk pertama kali ikut meninggalkan Motu itu menuju ke daratan. Sesaat sebelum berangkat, Liu Tiong Ho sempat memperingatkan puterinya, Ia berpesan begini, puteriku, pemuda di daratan Tiong Goan kebanyakan berwajah tampan dan menarik hati, Ketahuilah imanmu kurang teguh janganlah kau menjerumuskan diri ke jaring cinta, Sebab sekali kau terjerumus maka untuk selamanya takkan mampu meloloskan diri lagi atas nasihat tersebut. Liu Cui-Cui hanya tersenyum saja, dalam anggapannya, Lam Heid Kun dan Lam Hei Siow Kun berdua yang bangor pun bisa dihindarinya, Apalagi laki-laki lain, ia menganggap tak akan ada laki-laki di dunia ini yang mampu memikat hatinya, Maka pesan Seng Ayah sama sekali tak digubris. Begitu tiba di daratan Tiong Goan, pekerjaan pertama yang dilakukannya adalah membalas dendam bagi kematian ibunya, Diam-diam ia meninggalkan Lam Hei Yong Li dan berangkat ke istana Kim di kota Lam Keng untuk menyelidiki gerak gerik Ching Hu Sin Kim Kiu Dan untuk pertama kalinya pula ia berkenalan dengan seorang pemuda yang ditolongnya di tepi sungai Huai, Apa mau dibilang lagi, ternyata ia terjerumus ke dalam jaring cinta. Dari pedang hijau Tian Pek, ia lantas mengetahui akan asal-usul pemuda itu, Maka ditolongnya Tian Pek dan dirawat luka racunnya di suatu kuil. Kemudian sebagaimana sudah diceritakan, makin lama rasa cintanya kepada pemuda itu makin mendalam, Sampai akhirnya ia merasa tak dapat hidup tanpa didampingi oleh anak muda itu. Tidak heran kalau ia menjadi sedih dan sakit hati ketika Tian Pek memakinya sebagai kuntilanak, Sebagaimana diketahui, Lam Hei Kun Liong Xiaotin adalah lelaki bejak, Sebabnya dia meninggalkan Kuibin Kiawa dulu tak lain karena ia hendak mengawini Tionggoan Giyokli, Perempuan tercantik di daratan Tionggoan. Kemudian setelah Tionggoan Giyokli melahirkan anak, karena dimakan usia, Apalagi wajah Kuibin Kiawa jadi rusak akibat terjatuh ke dalam jurang di puncak Koan Jitong, Lam Hei Kun merasa muak untuk berhubungan dengan mereka lagi. Untuk melampiaskan hawa napsunya, seringkali ia mengadakan hubungan gelap dengan Toho Asosian. Akhirnya rahasia ini diketahui juga oleh Kuibin Kiawa, Kalau terhadap Tionggoan Giyokli ia masih bisa bersabar, Maka terhadap penyelewengannya dengan Toho Asosian tak bisa diterima dengan begitu saja, Seringkali ia cocok dengan Lam Hei Kun, Seringkali Lam Hei Kun memaki Kuibin Kiawa sebagai kuntilanak, Tidak heran kalau Li Ucui-cui apal sekali dengan kata makian tersebut. Lam Hei Kun sendiri pun beberapa kali hendak menodai Li Ucui-cui Tapi setiap kali berhasil ia hindari dengan selamat. Sebab itulah meskipun di luarnya ia tunduk kepada pihak Lam Hei Kun, Pada hakikatnya rasa bencinya terhadap Lim Hei Kun telah merasuk ke tulang sum-sum. Sekarang Tian Pei memakinya dengan ucapan yang seringkali dipakai Lam Hei Kun, Tak heran rasa sedihnya luar biasa, sambil membuang pedang jauh itu ia lari sembari menahan isak tangis. Belum jauh gadis itu pergi, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin memecahkan kesunyian, Sesosok bayangan manusia berkelebat dari balik gunung-gunungan dan tahu-tahu muncul seorang gadis. Gadis yang muncul ini adalah Tian Wan Ji, betapa girangnya Tian Pei, ia berseru, Wan Ji kepolosan dan kelincahan Wan Ji yang cantik kini lenyap tak berbekas, Sebagai gantinya ia kelihatan murung dan kesal, bukan saja tak buberi seruan mesra Tian Pei, Malahan dengan senyum mengejak ia mengitari Kim Chai Hong yang telanjang. Jengah Kim Chai Hong, walaupun Wan Ji sekaum dengannya, tapi pandangan lawan yang aneh dan sinis itu sangat menusup perasaan. Pada hari biasa ia selalu angkuh dan tinggi hati, tapi sekarang dalam keadaan bugil ia ditonton begitu, Sekalipun ia berusaha mengendalikan perasaannya, tak urung merah juga pipinya, ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Setelah puas mengamati Kim Chai Hong yang bugil, lalu Wan Ji berkata dengan tertawa dingin, He he, engkau Tian, kau baru saja menikah dengan enciku, kenapa sudah main perempuan lagi di luaran, Pantaskah perbuatanmu ini? Perkataan ini membuat Liu Cui Cui maupun Kim Chai Hong jadi tertegun. Cui Cui balik lagi ke tempat semula, ia lupa menangis. Kim Chai Hong pun lupa akan rasa malunya, dengan metel, terbelalak mereka berseru, Kau hanya itu saja yang dapat mereka ucapkan, sesaat kedua gadis itu termangu-mangu seperti orang linglung. Tian Pea bukan anak bodoh, sudah tentu ia dapat merabat perasaan kedua gadis itu, Pikirnya, inilah kesempatan terbaik bagiku untuk memutuskan tali cinta dengan mereka berdua, Berpikir demikian, dengan serius ya lantas berkata, Apa yang dikatakan adik Wan memang benar, Aku memang sudah dijodohkan dengan Bu Yung Hong, Encin Fa Wan Ji dan sekarang secara resmi kami telah menjadi suami istri. Di titik belum habis ucapan Tian Pea, Para seliu Cui Cui telah berubah hebat, Matanya melotot, Bentaknya dengan murka, Sungguhkah perkataan Bu ini masa membohongi kau jengek Wan Ji dari samping. Cui Cui merasakan kepadanya pening dan pandangannya jadi gelap, Tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran, Sambil menggigip bibir dan menahan isak tangisnya, Ia berkata kepada Tian Pea dengan sedih, Kau titik kau kejam benar, Kau tak setia, Tidak pegang janji coba jawablah, Bagaimana dengan diriku ini? Tanda tanya Tian Pea tertegun juga, Dari kepedihan Cui Cui ia tahu bahwa cinta gadis itu terhadapnya sudah mendalam, Sekarang ia baru menyesal akan tindakan sendiri yang gegabah, Hanya karena menuruti emosi ia menerima pinangan Bu Yung Hong, Ditinjau dari keadaan saat ini, Jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang baginya untuk memutuskan hubungan cintanya, Sementara anak muda itu masih termangu-mangu karena sedih bercampur menyesal, Nun jauh di sana tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati jeritan maut menjelang ajal, Mengerikan dan membuat bulu Roma orang sama berdiri, Jeritan ngeri itu tidak terlampau keras kedengarannya, Tapi cukup membuat beberapa orang itu mengeluarkan peluh dingin, Paras Tian Pek dan Kim Chai Hang seketika berubah hebat, Tiba-tiba Kim Chai Hang menubruk ke depan Tian Pek, Serunya dengan sedih, Engkoh Tian, Xiao Hiap, Tolonglah, Bantulah ayahku mungkin jiwanya terancam bahaya titik, Sebenarnya Tian Pek tidak peduli keselamatan Ching Husin Kim Kiu, Ia lebih mencemaskan diri Paman Lui, Tai Pek Siang Gi, Jilop Yau Tau dan Bu Yung Hong. Sementara itu pengaruh racun Dupa Liur Naga telah punah sama sekali, Tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala, Mendengar permintaan itu ia lantas melepaskan baju luarnya dan diserahkan kepada Kim Chai Hong, Kemudian memungut kembali pedang hijaunya, Ia berkata, Aku tak tahu di mana ayahmu berada, Pergilah cari sendiri. Aku harus menolong dua orang sahabatku, Begitu selesai berucap segera ia meluncur ke arah jeritan maut tadi dengan cepat seperginya Tian Pek, Tiga gadis itu saling pandang sekejap, Siapapun tidak mempedulikan lawannya, Di antara mereka Kim Chai Hang tampak paling gelisah, Selesai mengenakan jubah pemberian Tian Pek, Cepat ia berlari ke arah jeritan tadi. Cui-cui mengerling sekejap ke arah Wan Ji, Kemudian tantangnya, Punya keberanin kesana hektometer, Apa yang ku takut sahut Wan Ji sambil mencibir. Secepat terbang ia lantas mendahului melayang kesana. Cui-cui segera menyusul dari belakang, Susul menyusul ke empat orang itu tiba di sebuah halaman yang sangat luas, Lentera dan obor membuat suasana terang-benderang bagaikan siang hari. Halaman yang luas ini berlantai tanah keras, Pada ujung halaman dekat dinding sana tersedia 18 macam senjata, Karung pasir dan berbagai peralatan, Tampaknya halaman ini adalah lapangan berlatih silat istana keluarga Kim. Tepat di hadapan mereka dibangun sebuah panggung yang tinggi, Sebuah meja panjang besar terletak di tengah panggung itu, Sementara di belakang meja tersedia berpuluh kursi emas, Lam Hei Siokun dan Lam Hei Yongli berduduk di kursi utama Sedangkan sisanya ditempati Haigua Semset, Toho Asusian dan lain-lain, Paling belakang berdiri pula belasan laki-laki berpakaian ringkas. Di depan panggung, dekat dinding tertanam belasan buah kagak kayu yang besar tiap cagak itu terikat seseorang, Di antara mereka ada yang sudah tewas dalam keadaan mengerikan, Ada yang mati dengan dada atau perut terbelah, Ada yang kutung lengan atau kakinya, Jelas siksaan yang mereka alami sebelum ajal pasti luar biasa Beberapa orang yang masih berada dalam keadaan hidup berdiri lemas dengan muka pucat dan ketakutan. Di kedua belah sisi cagak itu masing-masing berdiri dua orang agojo yang bermuka garang dengan dada terbuka dan golok besar terpangku mirip sekali dengan malaikat mau pencabut nyawa. Pertarungan semit antara berpuluh orang masih berlangsung di tengah halaman, Sambaran golok dan pukulan menderu-deru. Mengingat Haigua Semset, Toho Asusian dan lain-lain hanya duduk tenang di atas panggung, Bisa ditarik kesimpulan bahwa pertarungan tersebut dilayani oleh jago kelas dua atau tiga dari perguruan Lian Heigun. Begitu tiba di tepi gelanggang, Segeratian Pek mengetahui bahwa orang-orang yang sedang terlibat dalam pertempuran itu tak lain adalah Paman Lui, Tai Pek Sianggi, Jilop Yau Tau serta Bu Yung Hong. Selama pertarungan berlangsung Paman Lui dan Tai Pek Sianggi bertempur dengan bertangan kosong, Jilop Yau Tau bergolok, Bu Yung Hong pakai pedang pendek, Mereka melabrak musuh habis-habisan, Sekalipun dikerubut oleh belasan orang mereka tetap di atas angin, Beberapa kali jago Lian Heigun kena dihajar terluka atau tewas. Lam Hei Sianggi berada di atas panggung dan menonton jalannya pertarung itu sambil menggoyangkan kipasnya, Ketika dilihatnya pertarungan itu berlangsung tanpa akhir, Dengan alis bekernyitia berpaling ke kiri dan ke kanan. Si nenek rambut putih, Leng Yan Hong, adalah seorang HGWA Samset segera membentak, Dia melambung ke atas, lalu meluncur ke bawah dengan cepat telapak tangannya segera menghantam batok kepala Paman Lui. Sebagai jago kawakan, nenek itu tahu kumfut Paman Lui terhitung paling lihai, Maka pertama-tama ia serang Paman Lui. Saat itu Paman Lui sedang menghadapi empat lima orang musuh, Ketika tiba-tiba merasakan datangnya sergapan si nenek berambut putih itu, Cepat telapak tangan kirinya berputar dan mendesak mundur musuh, Sedang telapak tangan kanannya dengan jurus Tian Ong Tokta, Raja Langit menyanggap pagoda, Ia tangkis serangan si nenek yang dahsyat itu dengan keras lawan keras. Ketika dua gulung tenaga pukulan yang hebat itu kebentur, Belang Paman Lui terdesak mundur empat lima langkah dengan sempoyongan, Sedangkan kawanan jago lemhebun yang mengepung Paman Lui ikut tercerai berai, Dari sini dapatlah diketahui betapa hebat tenaga pukulan nenek berambut putih itu. Paman Lui terkejut oleh kedasyatan ilmu pukulan si nenek. Sementara itu Leng Yan Hang atau si nenek berambut putih itu sudah melayang turun, Teriaknya, jangan kabur. Sambut lagi pukulan nenekmu telapak tangannya didorong ke depan, Segulung angin pukulan dahsyat menerjang pula ke dada Paman Lui. Dasar tinggi hati dan tak sudi mengunjuk kelemahan di depan orang, Meskipun Paman Lui tahu bahwa serangan lawan amat dahsyat, Ia tidak menghindar atau berkelit, Malahan dengan keras lawan keras ia sambut serangan dahsyat si nenek, Belang benturan keras terjadi pula, nenek itu cuma tergetar sedikit. Sebaliknya Paman Lui terdorong mundur sampai lima langkah. Nenek itu tambah gusar karena secara beruntun Paman Lui menyambut pukulannya dengan kekerasan, Dengan mece melotot ia menghardik, keparat. Bila pukulanku yang ketiga ini tidak dapat merebut jiwa anjimu, Mulai hari ini namaku biar dicoret dari dunia persilatan dengan sepenuh tenaga dalamnya, Ia dorong kedua telapak tangannya ke depan. Kelihatannya telapak tangan nenek itu didorong dengan gerakan yang lambat, Malahan disertai dengan gemetar keras seakan-akan kepayahan sekali, Namun angin pukulan yang timbul dari serangan tersebut kuatnya tidak kepalang, Debu pasir lantas berterbangan. Paman Lui sendiri seperti sudah kepayahan, Untuk menangkis dua kali serangan musuh tadi ia sudah merasakan lengannya kaku kesemutan, Darah bergolak hebat, Tapi ia pantang menyerah, Meskipun ia tahu serangan ketiga si nenek terlebih dasyat, Akan tetapi sambil mengertak gigi ia menangkis pula diam-diam hawa murninya dihimpun ilmu pukulan Tianhut Hai Nyoq yang dikerahkan hingga puncaknya, Tak kala angin serangan lawan yang dasyat itu menyambar tiba, Baru ia angkat telapak tangannya untuk menyambut dengan keras lawan keras. Kebetulan waktu itu Tianhut Hai Nyoq berdiri di atas tembok pekarangan, Ia tak menyangka Paman Lui akan bertindak senekat itu, Tadinya ia menghirap Paman Lui tentu akan berkelip dulu, Kemudian melepaskan serangan balasan, Maka Tianhut Hai Nyoq sendiri tidak melakukan persiapan apa-apa Tapi demi melihat Paman Lui siap menyambut serangan musuh, Ia baru sadar gelagat tidak menguntungkan, Wah celaka serunya. Ketika ia melayang turun telapak tangan Paman Lui telah saling bentur dengan telapak tangan nenek itu. Paman Lui tergetar mundur namun ia masih tetap berdiri tegak dan tak sampai terjungkal. Nenek itu berdiri dengan mata melotot, Ia menunggu jatuhnya lawan tapi Paman Lui tidak keroboh, Malahan mengejek nenek tua, Katakan namamu, Karena bicara, Pergolakan darah dalam gadanya Ata terkendalikan lagi, Darah segar terus mengucur melalui ujung mulut. Nenek rambut putih sangat tinggi hati, Sejak masuk daratan Tiong Yuan, Kecuali keok di tangan Tian Pek, Belum pernah ia temui musuh yang tangguh. Siapa tahu sekarang bertemu dengan Paman Lui, Bukan saja lawannya sanggup menyambut tiga kali serangannya tanpa roboh, Terutama serangannya yang terakhir di mana ia sudah menghimpun segenap kekuatannya, Tapi kenyataannya Paman Lui masih tetap berdiri tegak tanpa roboh. Sekarang Paman Lui mengejek, Dari malu ia jadi gulsar, Alisnya berkerut, Meta melotot, Dengan gemas ia menutup simgi hiat di tubuh Paman Lui. Dengan menyeringai jengeknya, Ingin tahu namaku, Boleh kau bertanya setelah bertemu dengan Raja Akhirat? Nanti Tian tak tahu kelihayan tutukan nenek itu, Ia tahu Paman Lui diserang dengan Sohun Chi yang maha dasyat, Dengan terkejut cepat ia berseru, Paman, cepat berkelit, Tapi Wan Ji jauh lebih cepat, Baru saja Tian Peh berseru nona itu dengan lincahnya bagaikan burung walet, Sudah menerjang ke tengah gelanggang, Sebelum tiba di tempat, Jari tangan segera melancarkan serangan maut, Ilmu yang dipakai juga Sohun Chi, Bahkan yang diarah adalah kuangok anhyat pada lengan kanan nenek itu. Disinilah letak kecerdikan Wan Ji, Ia tahu kepandainya mempergunakan Sohun Chi masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kesempurnaan si nenek rambut putih, Oleh sebab itu dia menghindari arah serangan musuh dan balas mengancam hiat sepenting di lengan kanan lawannya. Dalam keadaan begini, Bila si nenek tidak segera menarik kembali serangannya, Kendatipun serangannya berhasil membunuh Paman Lui, Akan tetapi lengan kanannya juga akan cacap untuk selamanya. Terpaksa si nenek batalkan serangannya dan cepat berkelit ke samping. Paman Lui sempoyongan mundur beberapa langkah, Cepat Wan Ji memburu maju dan memayangnya. Paman, apakah kau terluka? Katanya gadis itu. Seperti diketahui, Selama Paman Lui berdiam di istana keluarga Buyung, Ia paling menyayangi Wan Ji, Dan Wan Ji sendiri pun sangat menghormati Paman Lui. Sementara itu, Tian Pek sendiri pun sudah melayang masuk ke tengah gelanggang, Ia melototisi si nenek berambut putih dan bentaknya, Sudah lanjut usia, Tak tersangka hatimu sebusuk ini, Masa terhadap orang yang sudah terluka masih kau serang secara. Secara keji. Hehehe, Sekarang tuan muda ingin tahu sebenarnya sampai di manakah kemampuanmu kedua telapak tangannya segera direntangkan ke atas, Itulah gaya pembukaan dari jurus Tianhut Hang Mo Chiang, Katanya, Si Oya akan memberi kesempatan kepadamu untuk menyerang lebih dulu, Dalam tiga gebrakan, Tetap akan kubereskan jiwamu sejak melihat kemunculan Tian Pek, Si nenek berambut putih sudah kelihatan terkejut bercampur juri, Sikap pengahnya kini sudah lenyap. Ia tahu anak muda ini adalah malaikat maut baginya, Untuk sesaat ia jadi bingung dan berdiri termangu-mangu di situ, Ingin lari pun, Terasa rikul tiba-tiba bayangan orang berkelebat, Tahu-tahu kakek berjenggot panjang serta hutim hoatsu telah milayang ke depan anak muda itu. Setibanya digelanggang, Sambil tertawa kakek berjenggot panjang itu berkata, Engkoh Cilik, Di daratan Tionggoan dewasa ini hanya kau seorang yang dapat menaklukan Hei Gwe Asam Set kami. Meskipun begitu, Malam ini kami bertipa berhasat turun tangan bersama guna minta petunjuk kepada Engkoh Cilik, Mungkin orang lain akan bilang kami men kerubut, Tapi bagi Engkoh Cilik tentunya pengerubutan ini bukan soal mendengar perkataan ini, Tian Pek, terbahak-bahak, Hahaha, aku menghormati kau sebagai orang yang lebih tua, Tak taunya kau malahan mengucapkan kata-kata yang memalukan, Tidakkah kau merasa kulitmu kamu terlampau tebal merah padamu wajah kakek berjenggot panjang itu, Tapi segera ia tertawa lengi, Hahaha, anggaplah aku si tua bangka ini memang bermuka tebal, Tapi tahukah Engkoh Rengkoh Cilik, Bila kami Hei Gwe Asam Set mengerubuti kau seorang. Justru peristiwa ini akan menaikan nama serta gengsi Engkoh Cilik di dunia persilatan. Berbicara terus terang, Kecuali Engkoh Cilik seorang, Di daratan Tionggoan dewasa ini belum ada orang lain yang pantas menerima kehormatan ini, Hahaha, Kalau begitu kehormatan ini bagaimanapun juga harus ku terima. Baiklah, Tian Pek siap menerima pelajaran kalian bertiga, Silakan kalian melancarkan serangan habis berkata segera ia bersiap melancarkan pukulan Tianhut Heng Mo Chiang. Ilmu silat Hei Gwe Asam Set cukup disegani, Jangankan jago-jago biasa bahkan tokoh persilatan yang sangat tersohor seperti Mo Insin Jiu, Tangan Sakti di balik awan, Siang Cong Tian, Hiya Chiang Hwe Elyong, Naga Api Telapak Darah, Yeau Pengkun serta Tokiam Leng Coa, Pedang Racun Ular Sakti, Go Ho Alem, Anak Buah Han Lok Kong Chu, Juga Hong Jan Sem K, Anak Buah Toan Hang Kong Chu, Lalu Kim Hu Siang Tia Tua Anak Buah Siang Lin Kong Chu secara beruntun telah terluka di tangan mereka. Bukan itu saja, Malahan Tian Ya Ong Seng, Manusia Latah Dari Ujung Langit, Tio Kiu Chiu, Tokoh Paling Sakti di bawah pimpinan Leng Hang Kong Chu juga dikalahkan oleh si Nenek Berambut Putih, Bisa dibayangkan betapa kagetnya kawanan jago demi menyaksikan Hei Gwe Asam Set Sudi menurunkan derajat sendiri dengan menantang Tian Pek untuk bertempur satu lawan tiga dan tanpa berpikir tantangan itu diterima oleh anak muda itu. Tidak heran pertempuran lain yang sedang berlangsung otomatis lantas berhenti dan masing-masing lantas menguadurkan diri ke samping gelanggang. Suasana jadi hening, semua orang mengalihkan perhatiannya ke tengah gelanggang, Sin Leong Tai Chu dan Lam He Leong Liang duduk tenang di atas panggung pun berdiri, rupanya mereka pun ingin menyaksikan bagaimanakah jalannya pertarungan antara ketiga tokoh sakti andalan perguruannya melawan Tian Pek. Bu Yung Hang dan Kim Chai Hang tidak tahu sampai di manakah kelihayan Hei Gwe Asam Set, akan tetapi menyaksikan ketegangan yang mencekam seluruh gelanggang pertarungan itu mereka sadar bahwa musuh yang akan dihadapi Tian Pek, pasti lihai luar biasa, diam dan mereka menguatirkan keselamatan Neng Koh Pek. Wan Ji tahu sampai di manakah kehebatan Kung Fu Hai Gwe Asam Set, ketika dilihatnya Tian Pek menerima tantangan lawan, ia menjadi gelisah dan tak tenang titik. Cui Cui juga tahu Kung Fu Tian Pek dewasa ini sudah cukup untuk malang melintang di dunia persilatan, sebab dia sendiri yang membantu pemuda itu berlatih, tapi setelah mengetahui anak muda itu menerima tantangan ketiga tokoh sakti dari Lian Hei itu, tidak urungi ia pun rada khawatir. Paman Lui, Tai Pek, Xiang Gi serta Jilop Yau Tau belum lama berselang telah menyaksikan sendiri sampai di mana kelihayan si nenek berambut putih, apalagi sekarang tiga orang turun tangan bersama, ini pun membuat mereka cemas. Bagaimanapun juga Tian Pek telah menerima tantangan tersebut, sekalipun orang lain mencemaskan keselamatannya toh percuma saja, sebab anak muda itu tak nanti membatalkan persetujuannya dengan begitu saja. Kalau rekan-rekan Tian Pek dibikin panik, maka sebaliknya kawanan jago Lam Hei bun diam-diam merasa gembira, meskipun tidak sedikit kawanan jago itu kena menjajau kehebatan kungfu anak muda itu, tapi mereka yakin asal tiga malaikat maut itu turun tangan benama maka kesempatan untuk menang sudah pasti jauh lebih besar dalam pada itu, karena Tian Pek berani menerima tantangannya, dengan girang si kakek berjenggot acungkan jempolnya seraya memuji, Bagus, engkau cilik. Kau memang luar biasa, boleh dibilang kau adalah manusia paling aneh yang pernah ku jumpai selama seratus tahun terakhir ini. Lo Sian Seng terlalu memuji Tian Pek, jadi rikuh oleh sikap hormat kakek berjenggot panjang itu. Leng Yan Hang si nenek berambut putih itu tertawa terkekeh, Hehehe, engkau cilik tak usah sungkan-sungkan, apa yang dikatakan kakek itu memang kata-kata sejujurnya. Terus terang saja kami akui bahwa sebelum bertemu dengan kau, kami selalu menganggap kami bertiga ini tiada tandingan di kolong langit, malahan cukong kami, Lam Heir Kun sendiri pun tak berani mengatakan kami bertiga bukan tandingannya. Sampai di sini, si kakek berjenggot mengedipi rekannya, sementara Sin Leong Tai Chu dan Lam Hei Leong Liang berada di atas panggung juga segera berubah air mukanya. Tapi nenek itu tidak menggubris isyarat rekannya itu dan tidak peduli pula bagaimana reaksi orang lain. Ujarnya lebih lanjut, malam ini, engkau cilik seorang diri akan melayani kami bertiga. Bukankah ini suatu peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi kalau kalian merasa kung fu kalian tiada tandingannya di kolong langit ini, mengapa kalian mau tunduk di bawah perintah orang lain? Tanya Tian Pek. Sebelum nenek berambut putih itu menjawab, Hut Inho Atsu telah menyela lebih dulu, Hei nenek Rudin, jangan sembelarangan omong yang bukan-bukan. Tapi kakek berjenggot panjang itu menghela nafas pelahan, katanya, Bang Sat Gundul, malam ini kita bertemu tokoh silat yang luar biasa, bagaimanapun kita harus berbicara terus terang. Lalu ia berkata kepada Tian Pek, berbicara sesungguhnya kami bertiga. Tua bangka memang mempunyai kesulitan yang tak bisa diberitahukan kepada orang lain. Sekarang tak ada waktu untuk berbicara lagi denganmu, tiba-tiba air mukanya berubah jadi serius, sambungnya lagi, yang sudah lewat tak usah dibicarakan lagi. Sesungguhnya bagi kami bertiga mengerubuti seorang bocah macam kau, boleh dibilang peristiwa ini jarang terjadi dan sukar dicari, untuk memeriahkan pertemuan besar ini. Bagaimana kalau kita melakukan pertaruhan pula dalam pertarungan ini? Keterus terangan ketiga orang tua ini telah mengurangi sikap permusuhan Tian Pek, terhadap lawan Fa, ia balik bertanya, Bolahkah aku tahu, Lociampua ingin taruhan apa mendengar dirinya disebut Lociampua, saking gembiranya si kakek berjenggot sampai garuk-garuk kepalanya yang tak gatal, selang sesaat baru menjawab, Bila kami kalah, maka mulai detik itu juga kami akan mengundurkan diri dari lem hebun dan takkan mencampuri urusan dunia perselatan lagi. Sebaliknya kalau bengkoh cilik yang kalah maka kau pun harus mengundurkan diri dari dunia perselatan di Tionggoan ini, Adil bukan Tian Pek adalah pemuda yang polos dan jujur ada kebodoh-bodohan, tapi sekarang mendadak ia tampak lebih cerdik, mendengar pertaruhan yang diajukan kakek berjenggot itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Maka ia bertanya, Sebelum diputuskan ada baiknya kau terangkan lebih dulu, bila kalian mengundurkan diri dari lem hebun, apakah masih akan berkecimpul di daratan Tionggoan atau tidak? Sebaliknya bila aku yang harus mengundurkan diri dari dunia perselatan, apakah juga tidak boleh tinggal di daratan Tionggoan dari pembicaraan ini si kakek berjenggot panjang segera tahu pemuda ini tidak sederhana, ia tertawa dan menjawab, Aku tak peduli di mana kau akan berdiam, pokoknya asal tidak mencampuri urusan dunia perselatan lagi. Tegasnya setiap persoalan yang berbawa perselatan, maka urusan itu tak boleh kita campur, sedangkan mengenai soal tempat tinggal peduli itu berada di daratan Tionggoan maupun di luar lautan, pokoknya jauh dari perjumpaan dengan orang perselatan bagaimana? Setuju sementara itu, Lam Hyl Yong Lee telah mengerling sekejap ke arah Sin Leong Taichu, air muka pengeran naga sakti itu pun berubah hebat, ia melangkah maju dan hendak melompat ke bawah. Tak seorang nun yang menaruh perhatian terhadap gerak gen kakak beradik itu, mereka sama mencurahkan perhatian untuk mengikuti perundingan yang sedang berlangsung antara Tionggoan dengan HGWA Samset. Tiba-tiba terdengar Tionggoan menjawab, usul lociampuam memang sangat bagus, tapi sayang tak dapat ku terima, kenapa tanya kakek berjenggot, apakah engkau cilik masih ingin mengatakan sesuatu sakit hati ayah lu belum terbalas, kecuali Tionggoan sudah tak berfernyawa lagi, maka selama hayat masih dikandung badan dendam ini harus kutuntut lebih dahulu betul, sakit hati orang tua memang harus dibalas lebih dulu sahut kakek berjenggot panjang sambil mengangguk, entah siapakah musuh engkau cilik yang membunuh ayahmu itu cing. Husin Kim Kiyu jawab Tiong Pek, sekata demi sekata. Mendadak si nenek berambut putih menengadah dan terbahak-bahak, keras sekali suaranya sehingga rambutnya yang beruban ikut bergetar keras. Tiong Pek menjadi tak senang hati, ia menegur, lociampuam, apa yang kau tertawakan nenek itu tak dapat menahan gelap tertawanya, sambil terbahak-bahak dia menuding salah seorang yang terikat pada tonggak kayu sana. Cing Housin Kim Kiyu telah mati, kata si kakek berjenggot, aku rasa maksud tujuan engkau cilik pun sudah terpenuhi mengikuti arah yang ditunjukkan, Nenek itu, Tiong Pek melihat di ujung pekarangan sana tersisa sebuah kursi beroda yang telah hancur, manusia yang terikat di tonggak kayu di depan kursi itu dalam keadaan mengerikan, bukan saja kaki dan tangannya telah berpisah dengan badannya kepala pun sudah kutung, jelas mati dengan Kerniloto Himsi yang amat keji dari Lom He Bun itu. Ketika dia mengamati jenazah yang berlepotan darah itu, dilihatnya jubahnya itulah yang seringkali dikenakan oleh Cing Housin Kim Kiyu tiba-tiba terdengar jerit tangis yang memilukan, sesosok bayangan menerjang ke dekat jenazah Cing Housin Kim Kiyu. Itulah Kim Kiyu yang mengenakan jubah luar Tiong Pek, tiba-tiba satu ingatan aneh terlintas dalam benak Tiong Pek, ia merasa kasihan terhadap Kim Kiyu yang kehilangan ayah, tapi ia pun merasa lega karena musuh yang membunuh ayahnya telah mati dengan ganjaran yang setimpal, pikirnya lebih jauh dengan heran, Lom He Bun kembali membalaskan dendam kematian ayahku, sebenarnya aku mesti bersahabat atau bermusuhan dengan mereka tapi sedapatnya ia singkirkan jauh-jauh ingatan tersebut, katanya kemudian, sekalipun Kim Kiyu sudah mati tapi pembunuh ayahku masih ada kian kunci yang intioliong wah, tampaknya tidak sedikit pembunuh ayahmu, engkau cilik, kata si kakek berjenggot panjang sambil tertawa aneh. Apa aku boleh tahu, selain kedua orang itu masih ada siapa lagi kun Go Anci Su Gong Ching dan Mahong Pian Ho Anhui, hahaha kakek berjenggot panjang itu terbahak-bahak. Kiranya musuh besar engkau cilik adalah para pemuka dunia persilatan, apakah masih ada yang lain tidak ada lagi nenek berambut putih lantas berkata, engkau cilik, kalau cuma beberapa orang itu saja musuh besarmu, sekarang silakan saja bertempur melawan kami, sebab di dunia persilatan ini tiada persoalan lain lagi yang akan merisaukan hatimu maksudmu, empat pemuka dunia persilatan berikut Ho Anhui telah kalian bunuh, tanya Tian Pek, ah, masa kami membohongi seorang bocah seperti kau selahut Iho Atsu. Dengan serius si kakek berjenggot menukas, engkau cilik, tentunya kau tahu betapa pentingnya janji dan perkataan seorang persilatan. Ketahuilah kami Hei Gua Sunset bukan kaum keroco mendadak Tian Pek memberi hormat kepada ketiga orang itu, katanya, kalau begitu, terima kasih atas bantuan kalian yang telah membalaskan dendamku engkau cilik, kau jangan hanya berterima kasih kepada kami bertiga saja, kata si nenek, bicara sesungguhnya, orang yang mewakili dirimu membunuhi musuhmu bukanlah kami melainkan majikan muda kami, sepantasnya engkau cilik berterima kasih kepada majikan muda kami itu Tian Pek berpaling mengikuti arah yang ditunjuk nenek itu, yang dimaksud kiranya Lam Hei Yong Li. Lam Hei Yong Li juga sedang menatap ke arahnya tanpa berkedik. Ketika Tian Pek beradu pandang dengan gadis itu, hatinya terkesiap, buru-buru ia melengos, ia merasa bahwa sorot metu itu luar biasa. Bukan cuma sekali ini saja anak muda itu melihat sorot metu begini, tatapan wanjah waktu merawat sakitnya di Pahcu San Cheng. Pandangan Bu Yung Hong ketika terpengaruh oleh irama Im Hun Siung Hoat, ketika menunggang kuda menuju istana keluarga Kim bersama Kang Lam Tiet Bi Jin Kim Chai Hong, serta waktu Liu Cui Cui mengobati lukanya dalam keadaan bugil di lembah Bong Hun Kok, semua itu pernah dilihatnya sorot metu seperti ini. Belanggu cinta sudah cukup memusingkan pikiran pemuda ini, beberapa gadis yang selalu mengitarinya sudah cukup membuatnya kebingungan, sekarang dilihatnya Lam Hai Leong Li menatapnya pula dengan sorot metu mesra seperti itu, tentu saja ia tak berani balas tatapannya, dengan ketakutan cepat sinar matanya beralih ke arah lain. Setelah aku berterima kasih kepada kalian, rasanya tak perlu ku ucapkan terima kasih lagi kepada orang lain, katanya kemudian kepada Hei Gwe Asam Set. Sekarang aku sudah tidak memikirkan sakit hati ayahku lagi, tiada persoalan lain yang membelenggu pula pikiranku, baiklah, ku terima taruhan kalian itu, silakan Ciam Pua bertiga mulai menyerang ia lolos pedang hijau dari sarungnya dan diluruskan ke depan, ia melakukan gerak pembukaan jurus M. Chai Kiam, ilmu pedang yang sangat umum. Hei Gwe Asam Set tidak berani gegabah, serentak mereka memisahkan diri dengan posisi segitiga, dengan begitu Tian Pek segera terkurung di tengah. Setelah ambil ancang-ancang, kakek berjenggot panjang berdiri tegak dengan kedua telapak tangan bersilang di depan dada, inilah gaya Hei Paujit Guat, memeluk matahari dan rembulan. Sedangkan si nenek berdiri dengan sebelah kaki melangkah ke depan, jari tangan kanan menuding di tepi telinga. Sebaliknya Hut Iho Asu berjongkok dengan kedua tangan menempel tanah, gayanya seperti seekor katak. Dari kuda-kuda mereka ini dapat diketahui si kakek berjenggot itu akan menghadapi lawan dengan ilmu Tai Ji Win, si nenek siap dengan ilmu jari Sohun Chi dan Hut Iho Asu dengan ilmu Hamo Kang. Teng suasana dalam gelanggang jadi sunyi senyap, ratusan orang yang berada di sekitar tempat itu berdiri dengan terbelalak lebar, semua orang ingin menyaksikan bagaimana akhir dari pertarungan seru yang jarang bisa dijumpai ini. Sekilas pandang pertarungan ini seperti pertempuran pribadi antara Hei Gwe Asam Set melawan Tian Peok, tapi pada hakikatnya pertarungan ini justru sangat mempengaruhi keselamatan dunia persilatan, menang kalah pertarungan ini mempengaruhi pula kehidupan berpuluh ribu manusia. Meskipun musuh-musuh Tian Peok sudah terbasmi, empat pemuka dunia persilatan telah musnah akan tetapi pengaruh Lam Hei Bun justru berkali lipat lebih mengerikan daripada empat pemuka dunia persilatan itu, lebih kejam dan lebih sewenang-wenang. Andai kata Tian Peok kalah dalam pertarungan ini sehingga harus mengudurkan diri dari dunia persilatan, itu berarti daratan Tionggoan segera akan menjadi wilayah jajahan Lam Hei Bun, keadaan pada waktu itu pasti akan lebih mengerikan daripada semasa perebutan kekuatan antara empat kongcu dunia persilatan. Bukan rahasia lagi bahwa di dunia persilatan dewasa ini kecuali Tian Peok, belum ada orang lain yang mampu menandingi kelihayan Hei Gwe Asam Set. Sebab itulah jago seperti Paman Lui, Tai Peks yang disertaji sama dengan Lop Yau Tau sekalian merasa tegang sekali, mereka khawatir Tian Peah hanya terburu napsu dan berdarah panas menyambut tantang ketiga orang itu, bila sampai cedera berarti suatu kerugian yang besar bagi umat persilatan. Bu Yung Hang serta Wan Ji juga merasa tegang, malahan mereka jauh lebih tegang daripada orang lain. Kim Chai Hang telah jatuh tak sadarkan diri melihat kematian ayahnya dalam keadaan mengerikan, cuma tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya. Satu-satunya orang yang paling santai ialah Lui Cui Cui, ia percaya seratus persen akan Kung Fu Tian Peek dewasa ini, bahkan boleh dibilang sudah mencapai tingkatan tiada tandingan di kolong langit ini, walau begitu rasa Waz Wazam masih terselit di dalam hati Nona itu. Ia tidak khawatir Kung Fu Engkoh Tian bukan tandingan lawan, ia justru mencemaskan keselamatan anak muda itu dari tipu muslihat ketiga jago tua itu. Orang dari Lem He Bun sendiri pun tak tenang, teratama Sin Leong Tai Su serta Lem He Leong Li. Sin Leong Tai Su sudah pernah merasakan kelihayan Tian Peek, sedangkan Hei Gwe Asam Set justru merupakan basis kekuatan Lem He Bun mereka, tentu saja ia mengkhawatirkan keselamatan anak buahnya ini. Padahal, pengabdian Hei Gwe Asam Set kepada Lem He Bun adalah karena mereka pernah diselamatkan jiwanya oleh Hei Leong Sin, maka ketiga orang itu bersumpah setia untuk berbakti kepada Lem He Bun. Tiga orang ini sangat aneh, mereka sudah terbiasa bertindak menurut hawa napsu sendiri, apalagi ilmu silat mereka jauh di atas Hei Leong Sin, maka seringkali mereka unjuk sikap tak bersahat. Dan sekarang Sin Leong Tai Su justru mengkhawatirkan kekalahan mereka, ia khawatir ketiga orang itu sengaja mengalah sehingga dengan alasan tersebut untuk mengundurkan diri dari Lem He Bun. Perasaan Lem He Leong Li juga tidak menentu ia tidak mengharapkan Tian Peek kalah, namun ia pun tidak mengharapkan Hei Gwe Asam Set yang keok. Hatinya yang selama ini belum pernah tersentuh oleh siapapun, kini tertarik oleh ketampanan Tian Peek, sejak kecil sampai dewasa belum pernah ia alami perasaan seaneh ini, maka untuk sesaat ia jadi tertegun, ia lupa bahwa tanggung jawab operasinya ke daratan Tiong Goan berada di atas pundaknya, ia pun tidak bertindak melihat gelagat yang tidak menguntungkan Lem He Bun ini, gadis itu hanya termangu-mangu belaka. Lentera sudah dipasang di mana-mana, suasana lapangan berlatih yang luas ini terang-benderang bermandikan cahaya. Hei Gwe Asam Set pernah menderita kekalahan sewaktu melawan Tian Peek dengan satu lawan satu, sekarang mereka bekerja sama, serentak mereka unjuk jurus pembukaan yang paling hebat, dari sini dapat diketahui bahwa mereka tidak main-main seperti apa yang dikhawatirkan Sin Leong Taichu, malahan tampaknya mereka justru hendak menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Tian Peek. Tiam Pua bertiga, silakan keluarkan senjata kalian seru Tian Peek setelah memasang kuda-kuda. Kami bertiga tua bangka ini tidak pernah menggunakan senjata tajam, sahut Hel Gwe Asam Set berbareng, lagi pula kami bertiga harus melawankah seorang, bertangan kosong pun rasanya berlebihan dengan bersenjata pun pantas bagi Tian Peek untuk menandingi ketiga jago lihai itu, tapi sebagai pemuda yang tinggi hati, ia tak sudi menarik keuntungan atas orang lain. Karena itu segera ia pun sarungkan kembali pedang hijaunya, lalu sambil merentangkan kedua telapak tangannya dengan gaya pembukaan dari Tian Hut Hang Mo Chiang, ia berkata, kalau kalian akan melayani diriku dengan bertangan kosong, maka biarlah aku pun melayani kalian dengan bertangan kosong pula. Silakan diam-diam Paman Lui serta Tai Peek, sianggi menggeleng kepala sambil berpikir, Ai, Tabiat Bocah ini persis seperti ayahnya, Peek Le Kim Tian Intian, sementara itu kakek berjenggot berkata sambil tertawa, engkau cilik, silakan menyerang. Kami sudah untung dengan tiga lawan Sabtu, maka kau saja yang menyerang lebih dulu, yang muda wajar mengalah kepada yang tua, silakan ciam puan bertiga turun tangan lebih dulu, hehehe, apa gunanya saling mengalah tiba-tiba si nenek terkekeh-kekeh. Kalau semua orang sungkan turun tangan lebih dulu, biar si nenek tua saja YMG mendahului dengan tenaga ilmu jari Sohun Chi yang hebat, segera ia menyerang, desiran angin tajam segera menyambar ke tubuh Tian Peek. Tian Peek, tenang-tenang saja dengan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hi yang poh ia mengagus ke samping. Setelah nenek berambut putih itu turun tangan, Hut In Hoat Su juga tidak sungkan-sungkan lagi, ia berkauk-kauk seperti katak, kedua telapak tangannya didorong ke depan menghantam dada lawan. Hebat sekali serangan tersebut, angin pukulannya menderu-deru bagaikan amukan ombak di tengah samudera. Sekali lagi Tian Peek mengegos ke samping dengan langkah ajaib. Siang Hoan Biao Hi yang poh kakek berjenggot mendongkol melihat serangan yang dilancarkan rekannya dapat dihindarkan pemuda itu, ia lantas membentak, engkau cilik, jangan men menghindar melulu, sambut pukulanku ini sambil membentak, suatu pukulan dahsyat dilontarkan ke depan, ketika hawa murninya tersalur keluar, telapak langannya seakan-akan membesar seperti roda, dengan membawa deru angin yang mengerikan ia membacok pinggang Tian Peek. Kembali anak muda itu menghindarkan serangan dahsyat itu dengan gerakan enteng busik-bus yang sinhoat hampir tidak tertampak bayangan tubuhnya, tahu-tahu pemuda itu sudah lolos jauh ke sana. Baru sekarang kakek berjenggot itu tercengang, ia tak habis mengerti mengapa Tian Peek belum juga melancarkan serangan balasan, meskipun ia sudah menyerang secara ganas dengan ilmu sakti Tai Ji Win, segera ia menegur, engkau cilik, kenapa tidak membalas pertama aku ingin menghormati kalian, kedua, dengan care ini aku pun ingin menyampaikan rasa terima kasihku karena Chiampo bertiga telah bantu aku melenyapkan musuh besar pembunuh ayahku, anak muda yang membosankan, masih semuda ini suka bicara secara bertel-tel. Nih, sambut dulu pengkulanku seru si nenek dengan tak sabar. Angin serangan meneru-deru, kali ini dah menyerang kembun hiat di bawah iga anak muda itu. Sesudah ia diserang secara keji dan tak kenal ampun oleh nenek berambut putih itu, Tian Peek tidak sungkan-sungkan lagi, ia segera melancarkan serangan balasan dengan jurus hudcow suhoat. Buddha suci memberi khutbah, pada saat yang hampir bersamaan, kakek berjenggot juga menyerang dengan tai jiwin, sedangkan hudin hoat sumai nyermek dengan hamo keng, diiringi deru angin yang tajam kedua serangan tersebut serentak tertujuk ke tubuh Tian Peek. Tian Peek tetap tenang, dengan gerak campuran ilmu langkah Tian Hoan Diao Hiang Poh dan ilmu entengkan tubuh usik bunyi yang sin hoat serta ilmu pukulan Tian Hut Heng Mo Chiang, ia layani ketiga lawan tangguh itu dengan sama lihainya. Pertempuran ini benar-benar suatu pertempuran sengit yang jarang terjadi, saking dasyatnya debu yang mengepul di udara pun mencapai ketinggian puluhan kaki. Waktu itu bayangan manusia yang berada di seputar gelanggang sudah tidak terlihat jelas lagi, yang tertampak hanya kisaran angin yang menderu-deru bagaikan amukan topan, keadaan sungguh mengerikan. Dalam waktu singkat, pertarungan sudah berlangsung berpuluh gebrakan, masing-masing saling bertahan dengan gegihnya pukulan bertambah dasyat dan gencar, menangkalah sukar untuk ditentukan dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti ini, kawanan jago silat yang mengikuti pertarungan di samping tak mampu berdiri tegak lagi dan terdesak mundur, malahan lentrah dan obor yang berada puluhan tombak jauhnya dari gelanggang pun berguncang keras seperti mau padam. Keringat telah membasahi tubuh keempat orang itu walaupun masing-masing pihak memiliki ilmu silat yang lihai, tapi pertarungan yang berlangsung terlalu banyak memeras tenaga, kendati Hei Gwe Asam Set sangat tulet, tubuh mereka pun sudah basah keringat, sebaliknya meski Kufu Tian Peek tiada tandingannya, napasnya juga tersengal-sengal. Dari pertempuran cepat sekarang keempat orang itu mulai saling mengitari gelanggang sambil menyerang dengan gerakan yang lambat, kendatipun begitu, semua orang dapat melihat jelas sekarang bahwa setiap pukulan yang dilancarkan keempat orang itu, semuanya disertai dengan himpunan tenaga mahasakti, setiap kali serangan mengenai sasaran yang kosong, di atas permukaan tanah segera muncul sebuah lekukan atau lubang yang dalam. Dari sini terbuktilah bahwa setiap serangan baik pukulan maupun tutukan yang dilancarkan keempat orang itu, semuanya disertai tenaga penghancur yang mengerikan. Di antara ketiga malaikat maut itu, watak si nenek berambut putih paling berangasan, di waktu biasa jarang sekali ada orang yang sanggup menandingi kelihayan Kufunya, bahkan ia pernah sesumbar barang siapa sanggup menahan tiga kali serangannya, maka ia akan bebas dari kematian. Tapi sekarang, meskipun mereka bertiga telah bekerjasama, namun kepungan itu tidak menghasilkan apa-apa, dalam gusar dan panasarannya, serangan jari Sohunci-nya segera dikerahkan sekuatnya. Krip! Krip! Krip beruntun-beruntun ia lancarkan tiga kali tutukan berantai yang semuanya ditujukan pada Hiacu mematikan di tubuh lawan. Tian Pek sendiri jadi penasaran karena tak dapat merobohkan musuh sesudah bertarung sekian lama, rasa ingin lekas menang lantas timbul dalam hati kecilnya, ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh serta ilmu entengkan tubuh busik-bus yang Sin Hoat diperpadukan jadi satu, gemulai bagaikan bida dari cantik, lincah bagaikan agak perkasa, secara beruntun ia menghindarkan tiga kali tutukan maut itu. Kemudian dengan jurus Hut Kong Bu Chiao dari ilmu pukulan Tian Hut Hang Mo Chiang, ia sapu tubuh si nenek berambut putih itu. Waktu itu serangan maut si nenek keburu dilancarkan, ia jadi mati langkah dan tak sempat menarik diri, dengan sendirinya gerak menghindar pun jadi lebih lambat, tanpa ampun bahu Kirin Fa kena tersapu oleh tangan Tian Pek. Setengah badan nenek itu jadi kaku kesemutan, rasa sakit merasuk tulang, ia berpekek kesakitan, lalu dengan sempoyongan mudur lima enam langkah. Untung ia tak sampai terhajar telak oleh serangan tersebut, bila kena dihantam tepat pada bagian yang mematikan, pasti nenek itu akan mati konyol. Gusar dan gelisah Hut Iho Atsu demi melihat si nenek kena dihantam oleh Tian Pek. Kok, kok sambil berkauk-kauk seperti katak, kedua telapak tangannya segera mendorong ke punggung anak muda itu. Waktu itu, baru saja Tian Pek berhasil menghajar nenek berambut putih, ketika merasakan angin keras menyambar dari belakang, bukannya menghindar atau berkelit, dengan menghimpun tenaga ia putar badan menyambut ancaman tersebut. Belahang benturan keras terjadi dan desing angin memancar keempat penjuru, di antara debu pasir yang berterbangan, bagaikan layang-layang yang putus benangnya, tubuh Hut Iho Atsu terlempar jauh ke belakang. Setelah melukai dua orang musuh, kemenangan bagi Tian Pek sudah berada di ambang pintu, gerakan melukai si nenek kemudian menghajar pula Hut Iho Atsu sampai mencelat, baik keindahan jurus serangannya maupun tenaga pukulannya sangat mengagumkan, seketika tampik sorak berkumandang baik dari pihak kawan maupun lawan. Air muka Lem Hel Yong Li dan Sin Leong Tai Chu berubah hebat, mereka semakin tegang bercampur gelisah. Sementara Paman Lui, Jilop Piau Tau, Tai Pek, Siang Gi, Wan Ji serta Bu Yung Hang ikut bersorak dengan girangnya. Seketika suasana jadi gaduh. Di tengah kegaduhan itu mendadak terdengar bentakan nyaring ibarat guntur menggelagar, segulung hawa pukulan yang maha dasyat bagai topan menyapu gelanggang yang luas itu, demikian dasyatnya hingga lentera serta obor yang berpuluh tombak jauhnya terambus hingga guram. Semua orang menjerit kaget waktu lampu terang kembali, tertampaklah muka Tian Pek, pucat lesi dari ujung bibir menucurkan darah. Ketika semua orang memandang si kakek berjenggot, orang tua itu berdiri dengan wajah buas, matanya melotot, mukanya menyeringai dan rambutnya seakan-akan berdiri. Dari keadaan tersebut dapat diketahui Tian Pek telah terluka dalam. Paman Lui dan lain-lain merasa cemas. Dalam pada itu, kakek berjenggot itu telah mengangkat telapak tangannya yang besar itu dan hendak membacok batok kepala Tian Pek. Terima kasih telah menonton!